. Negosiasi unik arema ke Ilham Udin Armayan hingga rela hengkang dari PSM, reuni dengan Evan Dimas. Negosiasi unik arema FC ke Ilham Udin Armayan hingga rela hengkang dari PSM Makassar. Reuni rekan di timnas Indonesia dengan Evan Dimas di Singoedan, Ilham Udin Armayan ungkap proses negosiasi bersama arema FC yang berlangsung kilat. Seperti diketahui Ilham Udin Armayan diperkenalkan bersama Hashim Kipu dan Hanis Sagara pada perkenalan pemain anyar gelombang kedua. Namun ada hal menarik dibalik kepindahan Ilham Udin Armayan dari PSM Makassar ke arema FC. Dia mengaku jika proses negosiasi hanya berjalan selama 2 menit. Selanjutnya, hasil komunikasi dengan tim Singoedan berujung kontrak selama 2 tahun. Saya di kontrak 2 tahun, penawarannya tidak sampai 2 menit, kata Ilham Udin Armayan di lansir bolasport.com. Pemain berusia 25 tahun ini menambahkan jika sebelumnya arema FC sempat melakukan komunikasi. Dia sempat mendapatkan tawaran dari general manager arema FC Rudy Widodo untuk bergabung dengan tim Singoedan. Setiap ketemu dengan arema saya selalu ditawari Pak Rudy Widodo. Ilham kapan ke arema? Kata Ilham menirukan percakapannya dengan Rudy Widodo. Ilham sendiri pada Liga 1 2021-2022 menjadi pemain andalan PSM Makassar. Di sana dia mempersembahkan 3 gol dan 2 asis dari 28 penampilan. Pindah ke arema FC, Ilham mengaku bersyukur. Dia sebelumnya memiliki keinginan besar untuk memperkuat tim Singoedan. Tapi saat itu belum waktunya, dan sekarang alhamdulillah rejeki, katanya menambahkan. Sebelumnya, Presiden arema FC Gilang Widya Pramana menjelaskan alasan kontrak panjang yang diterima Ilham. Menurutnya, pemain kelahiran Ternate ini memiliki potensi yang cukup besar di masa depan. Selain itu, pelati Eduardo Almeida memberikan rekomendasi agar Ilham bisa segera merapat ke tim Arema FC. Memang kami pagari dua musim karena memang memiliki potensi berkembang. Kami komitmen bawa pemain terbaik dan menjadi yang terbaik pada musim ini. Kami hanya menyiapkan dan juga membeli pemain sesuai keinginan pelati, kata Gilang Widya Pramana. Terima kasih telah menonton!